shalom selamat pagi sate pagi hari ini bertemakan cara Tuhan mendewasakan kita firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 saudara-saudaraku yang kekasih aku menasihati kamu supaya sebagai pendantang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa salah satu tujuan utama dari tulisan-tulisan Rasul Paulus adalah supaya ia secara pribadi dan orang-orang yang dilaininya bertumbuh secara rohani Efesus pasal 4 ayat 13 menjelaskan hal ini sampai kita semua telah mencapai kedewasan penuh jadi kedewasan rohani itu bersifat personal dan koperit kedewasan rohani kita secara pribadi akan memengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bertumbuh bersama-sama menjadi seperti Yesus bagaimana caranya Tuhan mendewasakan kita ada berapa hal yang Tuhan gunakan untuk mendewasakan kita secara rohani pertama melalui firman Tuhan firman Tuhan adalah alat utama yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 Tuhan Yesus berdoa untuk gerejanya kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran kekudusan adalah tujuan Tuhan bagi gerejanya dan Tuhan memakai firmanya untuk mengkuduskan kita dan mendewasakan kita pembacaan Alkitab setiap hari akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam kedewasaan rohani kedua melalui orang lain secara umum Tuhan memakai orang yang terdekat dengan kita untuk mengubah hidup kita keluarga, pemimpin rohani, teman-teman komsel dan pertemanan kita satu dengan yang lainnya bisa Tuhan pakai untuk mendewasakan kita tetapi Tuhan juga bisa memakai orang yang baru kita kenal atau orang yang tidak kita sukai untuk mendewasakan kita respon kita terhadap orang-orang di sekitar kita memengaruhi dan menyatakan tingkat kedewasan kita ketiga melalui situasi yang kita alami Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 29 kesuksesan dan kesusahan yang sedang kita alami bisa dipakai Tuhan supaya kita semakin mendekat padanya orang yang dewasa selalu memiliki sudut pandang ini segala sesuatu yang saya alami akan mendatangkan kebaikan bagi saya keempat keterlibatan dalam pelayanan di gereja lokal keterlibatan kita terhadap misi dan visi gereja kita adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita pergunakanlah karunia rohani kita beranilah untuk melalui-melalui Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada tubuh Kristus lainnya kelima melalui roh pekerjaan roh kudus yang meniami kita dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dijelaskan apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran roh kudus yang tinggal dalam kita akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Tuhan mari maju terus di dalam Tuhan jangan cepat putus asa dan patah aram amin mari kita berdoa Bapak surgawi aku mau engkau dewasakan oleh karena itu tuntunlah dan terus pimpin hambamu ini agar tetap setia untuk membaca firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa amin Hanya dalam kasihmu Tuhan Hanya saja padamu Tuhan tempatku berdoa tempatku berdoa tempatku berdoa tempatku berdoa tempatku mengadu hanya dalam kuasa mu Tuhan hanya saja namamu Tuhan Tempatku memohon Tempatku meminta Tempatku berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Dalam lingkunganmu Engkau melihara Kami dengan kasih sayang Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Dalam kegelapan ku Engkau menuntungku Dengan penuh kasih sayang Terima kasih Tuhan Hanya dalam kuasamu Tuhan Hanya saja Namamu Tuhan Tempatku memohon Tempatku meminta Tempatku berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Dalam lingkunganmu Engkau menuntungku Engkau melihara Dengan penuh kasih sayang Dalam kegelapan ku Dalam kegelapan ku Engkau menuntungku Dengan penuh kasih sayang Terima kasih Tuhan